Intro Awalnya aku memang casting terlebih dahulu Seperti biasa sama dengan presenter-presenter lainnya Pada saat itu aku casting untuk salah satu program olahraga yang bisa terbilang cukup senior Dimana aku harus berhadapan langsung dengan para senior-senior yang sudah lebih lama berkecimpul di bidang sport casting Nah disitulah aku mulai banyak belajar, learning by doing ya bisa dibilang gitu Sampai akhirnya aku bisa mencoba ke program-program lainnya meskipun memang temanya masih olahraga Intro Aku disini harus bersaing dengan pria-pria Dimana sebenarnya orang masih beranggapan bahwa olahraga itu adalah bidangnya laki-laki Dan bukan hal yang mudah untuk dikuasai sama perempuan Dan aku merasa sebagai seorang perempuan di industri olahraga ini Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga figur Kemudian menjaga informasi, mengembangkan terus informasi kita Dan yang terakhir adalah Apa ya, karena dunianya sempit Jadi kita harus benar-benar menjaga komunikasi antara satu presenter dan presenter lain Produser lain dan orang-orang yang terlibat di belakang produksi itu sendiri Intro Kalau dibilang, ya karena perempuan kan cantik Jadi bisa jadi presenter olahraga karena tertarik dengan kecantikannya For me, that's not true Kita balik lagi ke bagaimana presenter-presenter ini bisa mempertahankan isi dan kualitas mereka pada saat membawakan program itu tadi Intro Just believe in any possibilities Karena anything can happen, kita gak pernah tahu jalur dan jalan kita seperti apa Kalau kita merasa suka dengan bidang yang kita kerjakan Dan kita sudah merasa klop dengan apa yang kita kerjakan Then just give your best Berusaha aja semaksimal mungkin Dan jangan pernah capek untuk terus belajar Jangan pernah takut untuk keluar dari comfort zone kita Karena yang buat kita nyaman bisa jadi terlihat membosankan untuk orang lain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax